Hai teman-teman jumpa lagi di channel teknisi digital bersama saya Andy Sulawibowo dan sekarang saya mau melanjutin lagi untuk memperbaiki stick PS Xbox wireless tepatnya adalah Xbox 360 wireless controller katanya teman saya setelah saya perbaiki tetap nggak hidup loh teman-teman ya katanya ya yang saya saya kan nggak pernah ya mainin mainin PS itu terus waktu dipencetin itu disini lampunya hidup mungkin ya jadi tunjukin sama dia disini tuh katanya nggak hidup mas gitu jadi sekarang saya mau coba lihat lagi teman-teman sama beliau udah dikasih baterai jadi sekarang mau saya ukur baterainya kalau memang sambungan saya kemarin yang pakai lem itu nggak bagus jelasnya tegangan disini nggak akan keluar sebesar 3 volt karena tegangan baterai ini kalau di total jumlahnya ini adalah 3 volt teman-teman satu baterai 1,5 volt dua baterai 3 volt ya bentar di sana itu sama saat di sana tuh ada per dan ada ada apa namanya ada plat kemudian kutub baterainya seperti ini yang yang negatif dibawah yang untuk ini pasang seperti ini terus yang positif yang ini dibawah seperti ini ya nah ini posisinya udah nempel tidak di sana dibawah sana jadi waktu saya ukur harusnya terukur 3 volt terlihat ternyata nggak terukur 3 volt teman-teman sambungannya memang nggak bagus pakai lem ya nggak nyambung itu dibawah tuh jadi harusnya disini ini terukur 3 volt tapi nggak terukur 3 volt jadi sekarang saya mau cek satu baterai dulu berapa tegangannya tegangannya nggak ada sama sekali baterainya abis ini yang satu lagi nggak ada tegangannya teman-teman Wow saya coba cari baterai yang lain deh saya ambil baterai remote ya meskipun ukurannya kecil karena ini adalah baterai AA Wah putih gini belakangnya kenapa ini moga-moga nggak rusak ya sekarang saya tempelin disini atau saya masukin disini ya ini yang negatif dibawah dan yang ini positif ada dibawah sana sekarang saya ukur berapa kira-kira tegangannya terbaca atau tidak nggak terbaca tegangannya teman-teman mungkin nggak pas sekarang coba saya tes tegangannya berapa Oh ya ampun sorry teman-teman ternyata probe saya nempelnya ke ampere ya nggak bisa ya dong jarang-jarang nih saya pindahin probe nya ke ampere jangan-jangan baterai yang lama nih masih ada tegangan ya tes ya tetes kita lihat 1,5 volt nah iya betul ada ternyata yang baterai pertama ada tegangannya yang kedua ada tegangannya juga 1,5 volt nggak masalah sekarang coba saya pasang lagi yang negatif satu ada dibawah sana yang positif satu lagi ada dibawah sana kita lihat tegangannya berapa harusnya terukur 3 volt disini kalau misalnya platnya yang dibawah itu nyambung tuh nyambung kok teman-teman sambungan saya nggak masalah kok 3,12 volt ya artinya tegangannya bisa masuk tegangannya bisa masuk dan harusnya tegangannya tuh masuk ke sini nah harusnya tegangannya masuk ke sini tapi kok kenapa nggak bisa kenapa kok nggak hidup kita akan bongkar ya setelah saya bongkar baru saya tahu letak permasalahannya ada dimana teman-teman letak permasalahannya adalah waktu saya ganti pairnya dengan pair yang baru karena pair baterai yang asli itu memang nggak ada untuk ini ya jadi adanya tuh yang universal jadi begitu saya pasang seperti ini ternyata waktu setelah saya solder ya setelah saya solder tuh kan baik-baik aja terus setelah saya pasang casingnya ternyata solderannya lepas jadi aliran listrik itu nggak bisa mengalir ke mesin dari baterai jadi posisinya seperti ini tuh tuh renggang ya jadi ini harus saya harus saya solder ulang setelah saya solder ulang saya bakal balik lagi ke kalian untuk menunjukin gimana hasilnya moga-moga aja sembuh nah sekarang udah saya solder dan kita mau lihat hasilnya seperti apa ya ini dia udah saya solder teman-teman tuh moga-moga aja di lengket sekarang untuk ngetesnya saya harus pasang baterainya dulu baterainya saya pasang seperti ini ini baterainya baru kata teman saya memang baru sih tegangannya masih full juga sekarang tinggal dipasang disini ya oke nggak pas harus pas dulu iya nah kalau memang tegangannya masuk akan bisa terukur disini 1,5 volt eh 1,5 volt 3 volt karena pakai dua baterai ya 1,5 tambah 1,5 sama dengan tiga seolah saya jauhin dulu supaya nggak kena jarum probe alfometer saya maksudnya yang dimana nih yang positif nggak apa-apa deh bolak-balik aja lah ya coba kita lihat yang ini agak susah cari celahnya nih disini ya ini sama ini tuh terukur 2,9 volt teman-teman 3,15 volt artinya arus listrik udah bisa masuk ke mesin pertanyaannya kok nggak hidup ambil aja dulu ini ya tombolnya tombol powernya tuh yang mana ya yang tengah ntar bisa lihat dulu ini kan kayak gini ya oh yang paling ujung paling ujung dan tombolnya yang ini nih wah hidup tuh haha haha yeay sticknya hidup yes bungkus dan inilah hasilnya teman-teman stick PSnya hidup cuman saya nggak tahu matiinnya gimana saya udah pencet tadi pencet sekali nggak mau mati pencet dua kali nggak mau mati pencet tiga kali nggak mau mati saya pencet tahan terus saya lepasin nggak mati juga kayaknya memang nggak mati kali ya untuk teman-teman yang suka main PS mungkin paham bukan mungkin lagi pasti paham ya saya nggak suka main game teman-teman jadi agak-agak kurang paham gitu yang penting meskipun saya nggak jago main game tapi ada motor lewat tapi yang jelas saya bisa betulin stick PS terima kasih teman-teman udah menonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like buat kalian yang belum like dan belum subscribe juga silahkan subscribe dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video and bye 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 Terima kasih.